Assalamualaikum, ZTE telah mengonfirmasi bahwa ZTE Axon 20 5G yang akan dirilis pada 1 September 2020 nanti akan menghajarkan fitur kamera di bawah layar. Namun hanya beberapa hari setelah pengumuman ZTE, Xiaomi kini telah merilis sebuah video yang menampilkan teknologi kamera di bawah layar generasi ketiganya. Xiaomi pertama kali meluncurkan teknologi kamera di bawah layarnya pada bulan Juni tahun lalu, bersama dengan solusi serupa dari pesaingnya, yakni Oppo. Xiaomi tampaknya telah mengatasi semua rintangan selama beberapa bulan terakhir. Pengumuman ini terlihat cukup menjanjikan, seperti yang Anda lihat di video yang dibagikan Xiaomi, teknologi kamera di bawah layar generasi ketiga Xiaomi akan membantu perusahaan mencapai tampilan smartphone tanpa bezel dan tanpa menggunakan bagian yang bergerak seperti pop-up kamera. Solusi kamera di bawah layar generasi ketiga mengadopsi desain sirkuit yang unik yang membantu perusahaan menyembunyikan lebih banyak komponen di bawah subpixel RGB. Yang selanjutnya meningkatkan cahaya yang ditransmisikan dari area kamera di bawah layar. Xiaomi juga mengklaim bahwa algoritma pengoptimalannya memungkinkan kamera di bawah layar menawarkan pengalaman yang sama seperti kamera tradisional. Xiaomi pun telah mengungkap bahwa solusi kamera di bawah layar generasi ketiganya akan siap untuk diproduksi masal pada tahun 2021. Xiaomi pun telah mengungkap bahwa solusi kamera di bawah layar. Xiaomi pun telah mengungkap bahwa solusi kamera di bawah layar. Xiaomi pun telah mengungkap bahwa solusi kamera di bawah layar. Terima kasih.